Halo semuanya, kembali lagi dengan aku disini, Alvan di channel Alvan Dan ya, selamat datang di Tupper Tutorial Sepper Anjay, sepertinya udah lumayan lama aku gak bilang itu Ya, akhirnya aku bisa bikin episode terbaru Tupper lagi Dan ya, sorry misalnya kalau ntar suara aku tuh rada beda dan lemes ya karena lagi sakit Dan ya, di video kali ini aku bakalan memberi tutorial gimana caranya kalian bikin RP Yang kayak di Bapak OSMP itu, ntar namanya jadi kuning gitu Sama gimana caranya kalian bikin bisa pamer-pamer inventory kalian Atau kalian bisa pamer-pamer dari kekuatan senjata kalian, misalnya gini ya Nah misalnya aku mau pamerin kekuatan dari ember melet ini nih Aku mau pamerin ini Nah, kalian tinggal tes Nah, gini caranya tekan I terus Boom, kita bisa mempamerin ini Sama, selain itu kita juga bisa pamerin inventory kita Misalnya inventory kita tuh kita kasih diamond Aku rasa di Bapak OSMP ini ada dah Kita mau flexing kan, nah kita bisa bikin gini Tes, terus, invent Eh nggak, inf Kalau nggak salah, inf aja bisa Nah, terus kita bisa pamerin inventory Bam Nah, kita bisa pamerin inventory men Nah, gitu bisa kan Gimana caranya Langsung saja kita mulai Oke, kalian tuh pertama harus punya server dulu ya Kalian siapin dulu server kalian Supaya nanti kita bisa masukin plugins-plugins ke sana ya Oke, kalau kalian sudah punya server Kalian ini tuh Pertama, download Ini ada 2 plugins Kalau nggak salah yang kita perluin Yang pertama Untuk bikin kayak RPG gitu Kita butuh yang namanya script Kita butuh script Jadi kalian tinggal download aja Script di sini Nah, terus yang kedua Kita butuh chat item display Oke, nah ini Plugins untuk kalian Untuk nge-flexing Atau nge-pamer-pamerin Kekuatan dari senjata Atau pamerin inventory Atau dan yang lainnya Pokoknya pamerin Itu kalian bisa Pak pakai plugins ini Kalian tinggal download saja Mainnya Kalau misalnya sudah kalian download Kalian itu bisa ke bagian file manager Pokoknya Kalian masukin ke folder plugins Ntar ya Kedua hal itu Kalau masukin plugins Tinggal kalian tekan upload Terus kalian pilih di mana Ya, pokoknya gitu ya Terus kalian upload ke sini Nah, misalnya Aku udah ku-upload nih Chat item display udah ada Sama script Script udah ada di sini Mana script sih Nah, ini udah ada script Nih, udah ada kan Udah ada keduanya Terus kalian tinggal Restart server kalian Kalian restart ya Nah Ntar, kalau udah selesai kalian restart Kalian itu ke bagian folder plugins Terus ke bagian yang namanya Script ya Script Terus ke script lagi Nah, di sini Kalian tinggal bikin Kita tinggal tekan new file Kita buat file baru Nah, di sini Aku udah aku bikin tadi Jadi kalian Bisa tinggal tengok di deskripsi Ntar ada Kalian tinggal copy aja Kalian tinggal copy Ya, ntar jadi seperti ini Kalian paste disini ya Nah, ini Oke, udah Udah seperti ini Nah, oke Seperti itu Terus Ntar kalau sudah kalian taruh disini Nah Eh, kok gitu sih Lah, hilang aja Kalian tekan create file Nah, di sini kalian terserah mau namain apa nih Aku namain test aja Test Nah, di akhirnya kalian bikin Titik sk Nah, ini penting Jadi kalian bikin seperti ini Terus create file Nah, udah Udah ada kan Mana nih Test.sk Kalian tinggal console Terus kalian bikin disini Sk Reload Test Atau Sesuai nama kalian tadi Kalian kasih apa Karena tadi aku kasih nama test Jadi aku bikin Sk Reload Test Kalau kalian kasih nama Wow Kalian Sk Reload Wow Pokoknya terserah kalian Nelah kasih nama tadi apa Kalian bikin seperti itu Oke Nah, bisa tekan enter Dan Ya, seperti itulah pokoknya Kalau ada salah Ntar Aku udah Udah aku siapin Ntar Pokoknya kalian tinggal Cek di deskripsi Udah aku kasih Kalian tinggal Copy saja Nah, kalau udah Sekarang kita mari masuk ke Minecraftnya Let's go Oke Ini aku udah di Minecraft Sekarang mari kita join ke serverku Oh ya, kalian kalau mau join ke serverku Bisa kali ya Bisa kali Ya, kalian join bro Itu di deskripsi Ada IPnya men Nah, ini aku udah masuk Tapi aku mau game C dulu dah Hahaha Lumayan ramai sih ini bro 27 orang sih Ya, aku batasin 35 orang Ya, biar gak ngelag amat Ya, daripada ntar Type S nya 0 Lengir Ya udah Oke Terus kita sudah di servernya Nah, ini dia nih Dia nih pamer nih Nah, bisa kan dia pamerin ini Pamer item Nah, gitu Nah, gimana caranya Ya, kalian sekarang Udah bisa Pakai itu Ya, kalian bisa pakai itu Tinggal bikin begini Kita misalnya mau pamerin Item Emerald Kita mau pamerin Emerald 64 Nanti kalau kita Misalnya mau pamerin ini nih Emerald Kita tinggal Bikin aja gini Ini Tanda kurung yang kotak Terus item Terus Nah, kotak lagi Terus gini Nah, nanti kita bisa pamerin nih Emerald 64 Kalau kita mau pamerin Emerald Kalau kita mau pamerin Inventory Kita bikin aja Kurung kotak Terus Inf Inf Atau invent Pokoknya Inf bisa Terus tekan Kurung kotak lagi Terus Bum Nah Langsung kita bisa pamerin Inventory Kalau kita mau pamerin Misalnya Kekuatan ini Kita misalnya punya Senjata nih Yang GG OP kan Kita bisa Pegang senjatanya Pertama kita pegang senjatanya Terus kita tekan Kurung kotak Terus I I aja bisa I aja Terus Tutup lagi kurung kotak Bam Nah, jadi kita bisa Pamerin Kekuatan Ini Seperti itu Ember Fire Aspect Blah 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 Nah, kita bisa Pamerin seperti itu men Nah Masih banyak juga lagi Kalian bisa cek aja di Wiki nya Si Chat item display Ntar kalau aku Jelasin semua Ntar agak lama ya Oke, kita lanjut Sekarang Bikin Roleplay Eh, roleplay Ya, bikin RP Atau roleplay nya Ntar kalau misalnya kita bikin Slash roleplay Ntar nama kita jadi kuning ya Itu gimana caranya tuh Nah, tadi kan aku udah kasih Script di bawah Aku Tadi tuh Kayaknya ada error Jadi ntar aku perbaiki dulu Ntar pokoknya ntar di deskripsi Udah aku kasih yang versi betulnya Kalian tinggal copy Terus kalian paste Sesuai di video yang tadi Di cara tadi tuh Nah, kalau udah Kalian udah kalian reload juga tadi kan Kalau udah kalian reload juga Udah suksesful Yaudah Tinggal kalian pake Apalagi Tunggu Tinggal gini aja kan Tadi kita bikin Roleplay Boom Your nickname now Alpha CH Dalam mode roleplay Nah, nama kita udah jadi kuning bro Nah Itu scriptnya Aku tadi bikin sendiri sih Oke Terus kalau kita mau ngilangnya Tinggal OOC Boom Alpha CH keluar dari mode roleplay Bam Udah Seperti biasa lagi men Ya, semua gitu gue doang sih ya Tidak ada hal yang terlalu susah ya Sorry misalnya ntar Kalau kalian itu Rada bingung ya Soalnya ya Aku juga lagi Gak enak badan Jadi Mungkin gak terlalu Gak terlalu fokus Untuk ngejelasin Jadi ya Sorry kalau misalnya Video yang kecepatan Ngejelasinnya Atau gimana-gimana Ya, pokoknya begitu ya Oke, mungkin videonya sampai segini saja Kalau kalian punya Requestan untuk Cari stupor berikutnya Kalian bisa komen di bawah Kalau kalian suka Kalian bisa like Kalau kalian Suka dengan channel ini Kalian bisa subscribe ya Kalau kalian suka Kalian bisa subscribe Bisa like Kalau ada yang ditanya Bisa komen Oke Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe See you next video Ciao Bye Bye Bye